Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi anak-anak sekalian pada meeting virtual Pembahasan kita pada virtual meeting kali ini adalah Penanganan permintaan atas layanan DELDES DELDES ini masih lingkup seksi consiors atau consiors section Kita akan membahas layanan-layanan atau service atau jenis jasa apa saja Yang biasanya diberikan oleh pihak consiors kepada partama Ini dua seksi utama pada seksi consiors Jadi consiors sendiri atau consiors section sendiri Merupakan satu di antara sekian seksi atau sekian cabang atau bidang Yang ada di pre-office department Pre-office department atau departemen kata depannya merupakan Suatu departemen besar yang di dalamnya memiliki banyak cabang Atau memiliki banyak bagian Consiors itu merupakan satu di antara bagian Yang ada di pre-office department Di seksi consiors sendiri atau di bagian consiors sendiri Itu ada dua tugas utama Atau ada tukoksi Ada dua tanggung jawab utama Yang mereka lakukan atau yang mereka berikan kepada para kamu Yang pertama adalah penanganan badan bawahan kamu Bagaimana sudah pernah kita bahas sebelumnya Yang ditangani oleh seorang portrata belimbol Dan yang kedua adalah layanan belges Nah layanan yang termasuk dalam layanan belges ini apa saja Inilah yang akan menjadi titik fokus kita pada meeting kali ini Nah ini mengenal layanan belges ini Mungkin kita masih belum awam Masih belum begitu mengenal Apa sih layanan belges ini Apalagi buat kalian yang terpaksa Terpaksa tidak bisa mengikuti trakering Atau tidak bisa melaksamakan trakering Akibat pandemi tahun kemarin Maka mungkin seksi konsius ini Dan layanan belges mungkin buat kalian Sebagian kadang masih merasa asing Masih terasa asing Kalau karena itu silahkan disimak baik-baik Apa saja sih service atau jenis jasa Yang diberikan atau dihadirkan Atau mungkin dipersembahkan oleh seksi konsius kepada para kamu Layanan belges itu merupakan Layanan yang khusus diberikan oleh seksi konsius Selain penanganan barang bawaan tamu Jadi seksi konsius tugas utama Seksi konsius tadi Ada dua Yang pertama penanganan barang bawaan tamu Baik itu luggage up Atau membawakan barang bawaan tamu kamarnya Saat check in Atau luggage down Atau membawakan barang bawaan tamu Saat check out Saat departure Atau saat room change Nah ini penanganan barang bawaan tamu Selain itu ada layanan belges Layanan belges itu apa? Layanan belges berarti Jenis jasa atau layanan yang diberikan oleh seksi konsius Selain terkait penanganan barang bawaan tamu Nah kemudian banyak atau sedikitnya petugas di seksi konsius itu bergantung pada ukuran hotel Jadi kadang dalam satu seksi konsius saja Atau dalam bagian ini saja di konsius section Itu punya banyak staff Di hotel yang lain tidak banyak staff yang kita temukan di seksi konsius Bahkan Perni tumpang kini Atau antara satu petugas dan petugas yang lain Perni tumpang kini Sebenarnya mudik tamu atau tingkat okupansinya cukup tinggi Maka tentunya dibutuhkan staff di seksi konsius ini yang juga lumayan banyak Karena biasanya jika ada tamu rombongan yang datang Dan petugas di seksi konsius ini sedikit Maka tentunya itu akan berdampak pada Kecepatan dalam penanganan tamu yang datang tersebut Nah tentunya kalau petugasnya sedikit akan Sedikit banyak akan kelabapan Nah petugas tersebut Akan kesulitan dalam mengendal semuanya Sementara yang harus dilayani Dalam sehari waktu ada banyak orang Nah karena itu Sedikit atau banyaknya Petugas di seksi konsius itu bergantung pada ukuran hotel itu Juga tergantung juga pada musim-musim yang dihadapi pada hotel itu sendiri Nah struktur organisasi yang ada pada seksi konsius Ingat saya katakan sekali lagi seksi konsius Merupakan satu di antara bagian yang ada di Departemen Pronopsis Di seksi konsius sendiri itu ada struktur organisasi Ada struktur hirarki kepengurusan Sederhananya strukturnya adalah seperti ini Jadi ini adalah Setidaknya Struktur organisasi seksi konsius yang bisa kita telahkan Terutama pada hotel kecil Pada hotel besar Tentunya struktur ini akan semakin kompleks Dan antara hotel satu dan hotel yang lain Struktur organisasi ini Atau struktur hirarki jabatan ini Pastinya akan berbeda-beda Bergantung kitas otol dan setelah macam Nah setidaknya Mengenal bagaimana struktur hirarki jabatan Atau hirarki jalur komunikasinya Atau jalur koordinasinya Antara staff yang ada di sesi konsius Setidaknya minimal ada seperti ini Yang paling atas ada chief konsius Pimpinan konsiusnya Yang bertanggung jawab terhadap Semua staff yang ada di Bawah hirarki jaringan koordinasinya Kemudian ada bell captain dan airport representative disini Ada juga airport representative yang tidak tergabung Yang dia memiliki jabatan sejajar dengan chief konsius Sudah ada Ada di gantung tipikal Tipah-tipah kalinya sekali lagi Ada di bawah bell captain Ada bellman atau bellboy atau porter Kemudian ada door man atau door boy Jadi setidaknya Susunan Organisasi safety konsius Atau susunan koordinasi Jalur komandonya Setidaknya seperti ini Yang kita temukan setidaknya pada hotel C Jadi Jika lagi saya katakan di hotel besar Pastinya akan semakin konklet Dan satu hotel dengan hotel lain Pastinya memiliki susunan hirarki yang berbeda Nah Ini jenis Atau macam petugas Yang ada di Layanan del des Ingat ya Layanan del des Ini berarti selain penanganan barang bawah tamu Baik itu large up Atau large down Selain penanganan barang bawah tamu Masuk dalam layanan del des Masih dalam kasih konsius Di antara petugas Atau staff-staff yang Bekerja di seksi ini Di bagian ini Di antara adalah ini Yang pertama adalah Air Force Representative Nanti akan kita bahas Apa itu Air Force Representative Kemudian ada A Better Operator Atau Lead Attendant Ada Pageboard Ada Messenger Ada Kuril Ada Inquiry Clock Ada Co-room Attendant Airport Dispatcher Kemudian ada Inquiry Clock B Kita bahas satu-satu Pengertian masing-masing Atau Tugas dan tanggung jawab Dari setiap Staff Yang pertama adalah Airport Representative Atau Air Force Representative Ibu itu adalah Airport Rat adalah Representative Perwakilan Perwakilan Hotel Yang ada di bandara Maksudnya seperti apa Untuk hotel Itu memiliki Stand tersendiri Memiliki Bus sendi Di bandara Bus ini Di sewa hotel Untuk apa Untuk melayani Tamu-tamu VIP Selain menang Tamu VIP Juga untuk Mempromosikan hotel Dan fasilitas Kepetamu-tamu lain Selain tamu VIP Jadi Di sini Hotel bertugas Untuk menjemput bola Mereka Yang mungkin Butuh informasi Terkait hotel kita Perlu kita Datang secara langsung Kita berikan informasinya Secara langsung Kita Berikan bolsunya Mungkin disitu kita Marketing skillnya Kita Asah disitu Kita Kita Tuangkan Marketing skill kita Disitu Untuk menjari Sebajak-bajaknya tamu Yang akan menginap Di atas kita Jadi selain Menangani Melayani Tamu-tamu VIP Yang Melewati bandara itu Yang Landing di bandara itu Karena biasanya Tamu-tamu VIP Meminta Pick up service Atau meminta layanan Untuk bandara Airport Airport Tugasnya adalah Di antaranya Untuk menyangkut Tamu-tamu Selain untuk Melayani Tamu-tamu VIP Juga tidak Menutup kemungkinan Untuk mempromosikan Kota Dan semua Fasilitasnya Pada tamu-tamu Lain Kepada mereka yang ada Bandara itu Yang potensial Untuk menginap Atau potensial Menjadi tamu Di atas kita Kita jual Semua Fasilitas hotel Kepada tamu-tamu Atau kepada mereka Yang ada di atas Ini tugas Ini tugas dari Kru di airport Ini juga termasuk Layanan Beldas Jadi layanan Beldas Tidak hanya Terbatas Di hotel Tidak hanya terbatas Pada kantor depan Di hotel itu sendiri Tapi juga bisa keluar Keluar hotel Terutama di area bandara Selanjutnya Lift attendant Atau tadi disebut juga Dengan istilah Elevator operator Sama Artinya sama Baik itu lift attendant Atau Elevator operator Artinya sama Apa yang mereka lakukan Atau Rantai Di atas mereka Apa Yang maksudnya Mengoperasikan Jadi bagaimana Hotel ini Memberikan layanan Terbaiknya Kepada tamu Termasuk dalam Hal Memencet Tombol lift saja Itu sudah ada Petugasnya Biarkan petugas Yang memencet Tombol itu Jadi tamu Cukup Berdiri Dan Cukup Bilang Dia mau ke lantai berapa Nanti petugas Sesedilah yang akan Membukakan Bintunya Kemudian Memencet Tombolnya Mengarahkan itu Berselah Apalagi Yang lain Mengantar tamu Dengan lift Jadi tamu Mulai dari Menyambutnya Di depan Pintu lift Kemudian Mengoperasikan lift Tersebut Sampai kemudian Mengantarkan tamu Itu Di lantai Tujuan Yang lainnya Apa Menjaga lift Tetap bersih Dan rapi Jadi Tidak hanya Sekedar Mengantar tamu Mengoperasikan lift Berikut dengan Tombol-tombolnya Tetapi Jika bertugas Untuk Menjaksikan lift Termasukiannya Jika mungkin Ada tamu Yang tidak Sengaja Menjajukan sampah Jika mungkin Ada kotoran Yang menempel Maka Ini tidak Merupakan Rahat tanggung jawabnya Untuk Membersihkan Itu Yang berikutnya Standby Ini Pasti Karena Dia adalah Tepugas lift Maka Setiap Waktu Selama Dia menjalankan Shiftnya Dia selalu Standby Berdiri Di Lift Di area lift Kemudian Tugas yang lain Ini adalah Jangan sampai Membiarkan Lift Dioperasikan Sendirinya Oleh Siapa Anak Atau mungkin Orang Dengan Disabilitas Semua Ditahami Dan Sepertinya Mengapa Karena Mereka Adalah Pihak Yang Butuhkan Perhatian Khusus Anak Anak Ini Perlu Dileman Jangan Sampai Mereka Melakukan Maltusi Pada Lift Jangan Sampai Mereka Pencet Tombol Lift Yang Sesuka Hati Yang Mereka Malah Mungkin Jadinya Ada Salah Prosedur Dalam Memanjat Tombol Itu Atau Mungkin Malah Harusnya Mereka Masih Menunggu Orang Tuanya Di Bawa Tapi Mereka Sudah Naik Dulu Ke Atas Dan Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Petugas Lift Di Antaranya Mengantifasel Mengantifasel Jika Lift Itu Dioperasikan Secara Tidak Benar Oleh Anak Atau Orang Orang Yang Memang Itu Kita Binting Bahkan Kita Tuntun Orang Jum Bahkan Mungkin Mereka Tidak Terlalu Baik Ingatannya Maka Di Setelah Petugas Lift Harus Benar-benar Perhatikan Itu Berikan Layanan Yang Sempurna Yang Maksimal Termasuk Pada Mereka Yang Disabilitas Orang Buta Mungkin Orang Yang Menaiki Kursi Roda Mungkin Ini Orang Yang Amu Tamu Hotel Yang Butuh Berhatian Kursus Termasuk Wanita Amu Jadi Petugas Lift Itu Bertugas Tidak Hanya Menyambut Tamu Di Depan Lift Tidak Tugas Yang Sudah Sebutkan Berikutnya Page Boy Page Boy Ini Jangan Mengirimkan Surat Kemudian Fax Fax Telegram Kiriman Lain Barang Barang Lain Baik Untuk Internal Hotel Maupun Tamu Mobi Anajemen Kera Jika Ada Surat Surat Yang Perlu Dikirim Fax Yang Harus Tangan Yang Datang Untuk Tamu Yang Sudah Meninap Di Hotel Paket Paket Yang Diperuntukkan Untuk Anajemen Atau Untuk Stap Hotel Maka Petugas Untuk Menangani Barang Paket Tadi Yang Datang Untuk Mereka Yang Sudah Tugas Pace Boy Mengambil Alih Paket Tersebut Kemudian Mendistribusikannya Atau Menyampaikannya Kepada Mereka Mereka Yang Menjadi Tunjuan Pengiriman Barang Untuk Tamu Yang Sudah Menginap Hotel Ini Namanya Page Nelanya Adalah Jadi Messenger Itu Petugas Yang Menyampaikan Kesan Petugas Yang Menyampaikan Kesan Baik Untuk Tamu Maupun Staff Hotel Jadi Jika Ada Pesan Yang Disampaikan Untuk Tamu Yang Sedang Menginap Hotel Yang Stay Di Hotel Atau Untuk Staff Yang Ada Di Hotel Maka Yang Bertugas Menyampaikan Kesan Itu Messenger Tugas Namanya Misalkan Ada Tamu Yang Sedang Menelepon Petang Luar Yang Sedang Menelepon Seseorang Yang Sedang Menginap Di hotel Dan Tidak Terangkat Mungkin Sedang Di Luar Hotel Maka Pesan Yang Ditinggalkan Oleh Pihak Telepon Tadi Untuk Kita Yang Sedang Menginap Lagi Direkam Mencatat Dan Akan Disampaikan Kepada Tamu Itu Ketika Sudah Datang Lagi Oleh Siapa Tugas Di Sesi Conscious Yang Namanya Messenger Jadi Messenger Ini Tugas Yang Bertugas Khususus Untuk Menangani Perpesanan Bait Itu Pesan Untuk Tamu Ataupun Untuk Staff Manajemen Yang Sampai Pada Mereka Ketika Mereka Sudah Ada Kurin Jadi Bahasanya Pasti Sudah Sangat Akrab Sekarang Belanja Online Semua Serta Online Menggunakan Aplikas Online Bukalap Wikipedia Dan Sama 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 Di Hotel Kita Tugas Yang Berfungsi Kurin Atau Mereka Ditugaskan Sebagai Kurin Baik Itu Untuk Mengarang Surat Ataupun Barang Dalam Bentuk Paket Untuk Luar Hotel Kalau Tadi Bedanya Dengan Pageboy Pageboy Itu Barang Ataupun Mungkin Paket Paket Ataupun Barang Ataupun Mungkin Kiriman Yang Datang Di Luar Hotel Untuk Internal Hotel Baik Itu Untuk Tamu Maupun Tia Management Tapi Kalau Kurin Itu Yang Bertugas Mengirimkan Paket Keluar Hotel Baik Untuk Expedisi GNI Atau Mungkin GNT Betul Pahal Pahal Ketika Anybody Bisa Expedisi Yang Mengantarkan Paket Tadi Itu Old Hotel H Bisa Juga Langsung Ke Alamat Tujuan ke alamat yang dipilih, jika memang hotel menyediakan pelayanan yang seperti itu sampai sesuai dengan alamat yang dipuliskan, itu tidak bisa selanjutnya ada inquiry clock, inquiry clock ini petugas yang berfungsi untuk menjadi sumber informasi pertanyaan apa kita tanya ke ulang-langkau baik itu secara langsung langsung menghadap petugasnya atau mungkin petulis atau mungkin secara elektronik kalau petulis, mungkin sudah sangat jarang mengirim surat, secara pos misalkan mungkin kalau suratnya sudah surat elektronik mungkin seperti email atau mungkin bertanya langsung telepon langsung termasuk pelayanan keluarga dikeluarkan lewat telepon ataupun mungkin secara langsung petulis, nah ini petugasnya namanya petugas nama-nama invite law mereka akan dengar keluhan tamu selanjutnya jika ada keluhan yang disampaikan pada departemen terbentuk, maka mereka akan menyambungkannya ke departemen di dunia misalkan tamu ada yang mengeluhkan berkait rusaknya atau tidak berfungsinya salah satu AC ya terbentuk di dunia karena itu petugas inquiry club yang menghubungi pihak departemen engineering inquiry club akan bekerjasama dengan pihak departemen engineering untuk memperbaiki masyarakat jadi inquiry club ini sangat dibutuhkan karena mereka pun harus menjadi staff yang memiliki yang cukup luas kuasa yang cukup baik baik itu terkait local knowledge-nya product knowledge-nya atau mungkin pengetahuan yang lain yang ada di luar kita pengetahuan yang banyak transportasinya mungkin terkait di keras ini petugas ini harus knows everything harus menjadi orang yang tahu segala selanjutnya adalah club attendant nah club attendant itu petugas-petugas yang berfungsi atau yang mereka melayani saat mereka menipan barang-barang mereka jadi petugas yang bertugas menangani penitipan sementara ini namanya adalah club group attendant apapun itu yang ditutupkan seperti ini seperti di gambar ya ada banyak jaket yang ditutupkan bisa juga jas hujan bisa juga jas biasa mantel biasa payung tongkat dan muan menangani penitipan sementara itu barang-barang bawaan kami jadi salah satu layanan wildest itu mempersilahkan kami untuk menitipkan barang bawaan ketika ada formulirnya ada formulir penitipan barang kita pernah membahasnya club sebelum ini berikutnya ada airport di stage nah ini hampir mirip dengan airport di presenter dan beberapa dalam beberapa hotel di beberapa hotel tugas airport di stage ini dijalankan oleh airport representative bedanya apa sih kalau tadi airport representative itu booth atau mungkin stand khusus hotel yang dibuat yang berada di area bandara bertugas untuk melayani tamu-tamu BIT yang datang ke bandara itu atau mungkin memberikan informasi atau menjual semua pasukan pasukan orang ketemu lain maka airport dispatcher ini bertugas untuk melayani kedatangan tamu-tamu di bandara yang meminta dijemput jadi mereka yang minta dijemput dari bandara untuk menuju ke hotel atau sebaliknya dari hotel menuju bandara itu ditangani oleh petugas yang namanya airport dispatcher jadi mulai dari menjemput tamu tersebut termasuk menyediakan transportasinya kendaraannya termasuk menangani barang-barang keluarga tamu tersebut ditangani bagi tamu-tamu di tujual maupun tamu rombongan ini petugasnya namanya adalah airport dispatcher nah semoga ada ada pemahaman semoga kalian tahu bedanya antara airport dispatcher airport representative airport representative itu sebenarnya tidak menghendal pelayanan antara tamu dari bandara atau ke bandara mereka hanya bertugas menjaga bus menjaga bus hotel yang ada di area baca memberikan masberannya terkait klasitas hotel dan lain macamnya menjual memungkinkan juga untuk menjual klasitas itu melayani tamu-tamu VIP dan yang lain tapi kalau airport dispatcher itu bertugas untuk melayani tamu-tamu yang meminta untuk dijemput termasuk media ke kendaraan membawakan barang bawah di dalam ke kendaraan itu nah tapi saya akan lagi apakah tugas airport dispatcher ini sudah dirangkap sekaligus oleh airport representative tentunya petugas yang ada di airport representative itu tidak sendirian tidak akan mungkin bus itu bikinkan kosong tapi hotel sudah menyiapkan banyak tugas jika seandungnya tugas airport dispatcher ini di handle oleh airport nah selanjutnya dalam vale parking tadi bahasnya ada kata palas jadi vale parking juga termasuk di antara layanan belges termasuk di antara layanan yang diberikan oleh excellent source petugasnya namanya bisa disebut dengan istilah vale tapi vale parking untuk memartikan kendaraan pribadi yang dibawa jadi beberapa tamu ada yang tidak akan hijau dengan kendaraan umum tidak dengan on-resportation tidak dengan taksi tapi mereka membawa kendaraan pribadi mereka di beberapa hotel tugas ini di handle oleh airport tapi di hotel kita tahu teman hotel hotel yang pertugasannya staffnya tidak panggini pekerjaannya itu akan memiliki banyak staff billboard sendiri vale parking sendiri nah vale parking ini untuk mematikan kendaraan tamu selama jika seandainya tamu-tamu yang membawa kendaraan ini tidak hanya satu tidak hanya seorang datang rombongan semua memiliki membawa kendaraan ini jika tidak diparkirkan maka dikhawatirkan mereka tidak menempatkan kendaraannya pada space yang yang pada space yang seharusnya ini seharusnya space parkir ini bisa untuk 5 model tapi tamu itu memartikan kendaraan SD akhirnya hanya 14 model tentunya akan merugikan space parkir ini jadi petugas hari ini tidak hanya menangani tamu VIP saja tapi juga tamu-tamu lain yang membawa kendaraan mereka agar space atau ruang parkir itu bisa cukup diaturkan karena mereka mempenting untuk memakirkan dan memposisikan kendaraan kami nah diantara hal yang harus diperhatikan oleh petugas step parking itu adalah keahliannya dalam mengendarai semua jadis mobil jadi tidak boleh tidak tidak seorang parking yang bisa mengendarai satu jenis mobil sementara mobil-mobil lain dia tidak bisa kenapa tamu-tamu yang datang itu adalah tamu-tamu VIP yang membawa kendaraan yang mungkin ajaran laul-laul di jauh-laul itu misalkan jenis mobil-mobil seorang mobil-mobil sebagainya ini seorang valid parking harus tahu harus bisa mengendarikan semua jenis kendaraan baik itu yang konvensional maupun yang yang metik baik itu yang mewah maupun yang non-mewah baik yang listrik punya non-listrik jadi yang elektrik semua jenis kendaraan dia harus mampu menalinya dan bisa agar nanti dia bertugas untuk memaklukan kendaraan tamu tidak salah prosedur dalam menggunakan kendaraan itu kalau seandainya dia dah bisa ada selah produk kemudian kendaraan itu menabrak kendaraan lain menabrak pembatas menabrak kembok maksudnya akan merugikan dirisi dan merugikan atas itu maka petugas valid parking harus benar-benar bisa menguasai semua jenis kendaraan tamu kemudian prosedur penanganan valid parking berhubung kita sedang membahas valid parking kita bahas lagi seperti apa seharusnya seorang petugas dalam memaklukan kendaraan tamu yang pertama diperikindaraannya jangan sampai ada kerusakan yang tidak dilaporkan atau tidak diberitahukan kepada pihak tamu kenapa jika seandain kendaraan tamu itu sudah lecet misalnya atau mungkin sudah ada ada mungkin sedikit penyok dibagi teruntuk dan tidak dilaporkan maka nanti ketika tamu konflik maka pihak hotel akan disalahkan teman akan hotel karena kendaraannya penyok mempernya penyok prosedurnya pecah padahal kondisi itu memang bahannya jadi sebelum datang ke hotel memang kondisi kendaraan semakin adanya jangan sampai seperti itu maka harus diberikan secara total oleh pihak saling dan laporkan diberikan kepada tamu itu juga kondisi kendaraannya seperti ini jika membaik kata akan baik kemudian akan mengisi pale paktingka nanti kita akan mengisi pale paktingka nanti kita ada contohnya apa aja yang harus diisi itu mulai dari sama tamu jenis kendaraan kapan dia memberikan memberikan ke tamu paling patung tersebut kemudian menggantungkan menggantungkannya pada kunci negeri jadi pale paktingka tadi digantungkan ke kunci negeri kemudian diberikan kepada tamu menuliskan tanggal tanggal berata dia menangani kendaraan tamu itu nomor platnya jangan sampai kita tidak menuliskan nomor plat apalagi jika jenis kendaraannya ini termasuk di mili orang maka kalau tidak kita tulis nomor platnya kita akan menangani pengambilan mobil tersebut lokasi parkirnya di mana apakah di di atau mungkin di outdoor atau mungkin di bagian di bagian A di bagian B kan biasanya seperti ada nomor-nomor kalau kita ini bagaimana parkiran nomor ada banyak seleksinya ada di bagian-bagiannya nomor dan selain macetnya A B dan selain jadi lokasinya harus jelas kita program dengan hati-hati jangan sampai kendaraan tamu itu terbentur dan sebagainya kemudian kita isi logbook logbook pencatatan kendaraannya kita tangan nanti akan ada contohnya contoh dari paliparking ini siapa paliparking car number diisi nomor plat disini parking lognya lokasi parkirnya di mana tanggal berapa kemudian ini petugas nomornya ini atas dan bawah nomor serinya akan sama satunya akan digantung di kendaraan di kunci mobil tamu satunya lagi akan di pegang orang yang selanjutnya ruang lingkup dan layanan belges layanan belges terhubung dengan departemen lain mereka menjajah bersama dengan departemen lain atau mungkin dengan petugas lain jadi staff yang bekerja di layanan belges tidak bisa berjalan sendiri mereka harus bekerjasama dengan staff lain lainnya di office maupun di men nah ini contoh petugas yang di ton office contohnya kerjasama antara airport representative dan belment kerjasama antara messenger dan belment kerjasama antara red school dan resuppance ini akan saya berikan contoh contohnya ini contoh kerjasama antara airport representative dan belment atau mungkin belgo atau water nah airport terpresentatif tadi bertugas menjemput bola mereka ada di bandar mereka bertugas untuk menyambut tamu-tamunya tamu-tamunya atau tamu-tamu yang minta dijemput di bandar dengan penanda yang mereka akan membawa 8 pengenal hotel menjemput tamu itu atau mungkin mereka akan menjual atau memberikan informasi seluas-luas ada tamu-lamu yang berpotensi tamu di hotel itu maksud nya tam tersebut jika sudah sampai di hotel itu akan disilakan kepada porter karena mereka akan menyambut tamu itu kemudian menangani barang bawah mereka atau mengatakan mereka ke tamarnya jadi ini akan sering berhubung kalau komunikasi antar airport representatif dengan belman makanya belman tahu kapan tamu ini akan mendapatkan belman harus diberitahu harus diberitahu tamu sudah mereka temui dan sebentar lagi tamu akan diantarkan ke hotel beberapa hotel beberapa airport representatif juga merangkap sebagai airport dispatcher mengantarkan dari bandara atau sebaliknya selanjutnya tugas airport representatif ini akan dilanjutkan oleh pihak failboy reporter saat kamu itu sebagai perihatan ini seluruh waktu ketika sudah diserahkan oleh pihak airport representatif maka mulai dari kedatangan selama tinggal dan kamu itu check out maka tugas ini sudah diambil alih reporter dan juga seksi-seksi lain selanjutnya kerjasama contoh kerjasama antara messenger dan belman jadi yang kali lagi messenger adalah petugas yang menangani perpesanan atau ketika ada pesan yang harus disampaikan untuk tamu atau internal hotel maka messenger yang akan berada contoh kerjasama antara messenger dengan belman reporter jika messenger ini tidak ada atau jika memang posisi messenger di hotel itu tidak ada maka belman yang bertugas untuk mengantarkan pesan ke tamu itu jika memang posisi ini tidak ada maka akan diambil alih oleh apel pun jika seandainya petugas ini ada tapi pada saat itu petugas sedang berharangan berhadir maka belman akan membuat posisi ini juga contoh kerjasama messenger dengan memberikan daftar tamu rombongan yang akan tiba ke tempat teman yang di produk ada tamu rombongan yang harus ditangani dan tentunya ini jika tidak dipersiapkan menu makan yang sesuai dengan jumlah tamu kalau tidak dipersiapkan sebaik mungkin maka pastinya mereka makan menu makanannya kurang atau tidak sesuai dengan mereka bersiap maka pihak messenger yang bertugas untuk menyampaikan informasi ini kepada pihak app jika dia tidak ada maka selanjutnya tugas segasang terhadap pageboard dan resepsi jadi pageboard ingatkan sedikit jangan bergas tangani barang-barang yang dikirimkan untuk internal hotel atau untuk tamu hotel ini contohnya mantra pageboard mengecek beradaan tamu dengan sistem paging paging itu mencari tamu ketika mereka dihubungi mereka tidak menjawab mungkin mereka sedang berenang atau mungkin mereka sedang menggunakan kumasitas yang lain seperti paging atau mereka sedang spa atau memperoleh sauna sedang massage akhirnya mereka menonaktifkan komunikasi mereka maka petugas yang bertugas untuk mencari tamu ini yang tidak berada di kamar tapi masih berada di lingkung hotel namanya adalah petugas pageboard yang paging ini petugas pageboard yang akan berkeliling hotel dengan paging 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 itu seperti papan papan atau mungkin kertas suatu karong atau papan yang bertuliskan mata dan nomor kamu untuk mister velan di kamar 202 ada pesan untuk anda dia sambil jalan sambil membawa papan itu sambil memegang lock speaker lock speaker omega mega phone mencari taruh jika memang ini tidak berjalan maka sebenarnya bisa dilakukan dengan memberikan informasi itu lewat lewat pengarah suara lewat pengarah suara ditahukan kepada bapak bapak papan yang ada di nomor 202 ada pesan untuk anda mohon segera menuju ruang kontes silahkan menuju tetap ke depan ada karena pesan ini penting untuk sebenarnya dibinjakan di jadi kerjasama ratur resepsonis mendapatkan kalor terkait pesan yang disampaikan untuk pihak namun atau yang lain kemudian resepsonis akan membunuh pihak pageboy untuk mencari tamu agar pesan itu disampaikan itu demikian pertemuan kita pada hari ini membahas terkait layanan belges jadi biar kalian ada situ terkait apa sih untuk seconsius seconsius tidak hanya seputar masalah yang menangani tanpa baik itu ketika pindah tampak tapi belges di secsi konsius ini juga ternyata luas termasuk antar di pertamu ke bandara atau dari bandara kemudian menginjakan transportasi untuk tamu mengirimkan barang paket keluar hotel atau mungkin mengantarkan barang yang ditujukan untuk internal hotel atau tamu di hotel yang menyampaikan pesan ternyata luang menikuti sisi konsius ini sangat luas demikian informasi PT Payang Gildes pada pertemuan kali ini jika ada pertanyaan silahkan kalian diskusikan di padlet kita kemudian untuk kehadiran jangan lupa tuliskan melengkap kalian di kolom komentar video ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi like subscribe aktifkan notifikasi karena pembelajaran berikutnya akan terus saya sampaikan lewat youtube lewat channel pembelajaran kita ini silahkan like dan aktifkan notifikasi agar terkali ada pemberitahuan dari baru kalian langsung bisa sekian terima kasih atas atensi kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati